Sebelum ikut PBTR saya sudah lunas utang, karena saya sudah eksen duluan. Saya itu kenapa jadi eksen duluan? Saya itu tidak sabar, pengen cepat menyelesaikan. Nah ternyata setelah ikut PBTR saya baru tahu, tidak begitu saja caranya melunasi utang. Ada lagi yang lebih bagus lagi, gitu loh. Tidak, kalau yang sebelum ikut NTR saya bayar utang itu ya, saya rasa bunganya itu bunga emak, anak, cucu sampai cicitnya saya bayar. Setelah ikut TBE saya hanya bayar pokok saja. Setelah ikut PBTR saya menyesal. Kenapa baru sekarang saya ikut? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Teman-teman MTR dan MMC MTR Milyarder Club dimanapun berada, Alhamdulillah kita berjumpa kembali dalam podcast MMC MTR Milyarder Club. Pada kesempatan kali ini, ini sangat luar biasa. Kenapa? Saya kedatangan tamu yang luar biasa yang berasal dari Kalimantan Timur, Samarinda ya. Beliau adalah Ibu Maria dan Mas Giga putranya ya. Jauh-jauh dari Samarinda datang ke Bogor ya. untuk Tolabul Ilmu. Insya Allah mudah-mudahan beliau ini banyak memberi inspirasi ya. Beliau adalah pengusaha properti non-perumahan. Kemudian beliau juga punya usaha ekspedisi dan beliau juga punya usaha kecantikan atau skincare. Langsung saja dengan beliau. Kebetulan Alhamdulillah beliau sudah berada di sebelah saya. Kita langsung saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu Maria dan Mas Giga. Gimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah baik. Sehat ya Mas ya? Alhamdulillah. Masya Allah jauh-jauh nih Ibu. Ya. Dari Kalimantan Timur nih. Gimana perasaannya Ibu setelah berada di sini Ibu? Ya sungguh sangat luar biasa dan sangat senang sekali ya. Di saat PPKM level 4. Betul. Kita tetap menembus. Betul. Vaksin di daerah kami Kalimantan Timur itu betapa susahnya untuk mendapatkan vaksin. Betul. Saya mencari ya kemana-mana ada ini sampai cari yang masal. Akhirnya dapat vaksin. Alhamdulillah. Walaupun biaya PCR-nya itu agak mahal ya di atas 1 juta kita tetap berangkat ke sini. Karena kami ingin satu perubahan. Dari masa lalu kita yang dulu berkecimpung di riba. Dan Alhamdulillah kita bisa berjumpa dengan teman-teman yang soleh dan solehah di sini. Dan semoga kami ini bisa hidup jauh lebih berkah dari yang lalu. Amin. Baik. Ibu. Nah. Boleh tahu nggak Bu Maria Ibu pertama kali mengenal MTR. Ini awalnya dari mana Bu Maria? Jadi begini. Jadi sebelumnya mungkin saya bicarita dulu lebih awal ya sebelumnya. Mulai tahun 2007 itu saya memang berkecimpung di dunia riba. Dunia riba itu seperti apa? Saya suka membeli properti, membeli kendaraan yang leasing. Terus beli juga lewat bank dan suka itu cashback, beli-beli cashback. Kita belikan mobil lagi buat usaha segala macam gitu. Nah secara spiritual sih kita tahu ya itu namanya sedekah apa itu menambah rezeki kita. Jadi setiap kali saya mobil saya disewa orang atau rumah disewa orang itu saya selalu keluarkan sedekahnya. Tapi ternyata tidak berpengaruh apa-apa. Yang terjadi itu rumah yang kita sewakan itu malah yang sewa kadang-kadang pelacur. Kadang-kadang perempuan bawa laki-laki ke dalam dan selalu bermasalah. Dan bermasalah orang ini. Mobil juga begitu. Mobil hilang diambil orang. Berurusan sama polisi. Mobil tidak pulang mengalahin anak tidak pulang ke rumah. Jadi kayaknya kayaknya perbudak harta seperti itu. Nah setelah itu saya ada rasa kegelisahan dan kegelisahan lalulah saya mencari Tuhan. Apa salahnya di kita? Ketika saya itu mau umrahkan saudara, tetangga gitu, mertua, ipar, ternyata trepolnya bangkrut. Tidak ada yang bisa berangkat. Padahal uang sudah dibayar. Jadi uang itu kayaknya hilang dengan begitu saja. Nah jadi saya itu sempat berpikir di mana salahnya. Bukannya hutang-hutang yang saya sudah buka lubang-lubang ini tadi bukan hutang itu selesai. Tapi saya enggak. Jadi kayaknya setelah saya belajar untuk, setelah saya hijrah, bukan tambah enak. Tambah susah. Tambah susah saya. Belum menemukan titik terang, solusi ya. Iya. Jadi tambah susah, usaha suami saya tambah macet. Saya kan selain pengusaha saya, saya juga sekaryawan. Saya bekerja di perusahaan Samarinda Pos. Sebelas tahun saya sebagai manajer iklan. Satu tahun setengah saya sebagai wartawan. Sebelas tahun saya manajer iklan. Dua tahun saya, satu tahun saya wakil direktur. Dan tiga tahun sebagai direktur. Nah posisi terakhir saya direktur. Nah pada saat itu Allah ambil juga. Ambil juga. Semua diambil. Nah jadi pas ada pergolakan di media kita seluruh Indonesia memang ada pergolakan. Dan saya juga tiba-tiba tidak dipakai lagi gitu. Di rapat ROPS itu saya tidak dipakai lagi. Secara otomatis semua mata pencarian saya itu semua mata, apa mata uang, apa ya. Untuk sumber penghasilan kami untuk bayar utang. Itu enggak ada. Dari saya yang tadi kerja juga tidak ada. Usaha juga tidak begitu bagus jalannya. Kemudian suami saya juga begitu. Akhirnya kita berada di titik 0. Sementara itu utang numpuk. Utang maka numpuk. Berapa total ibu utang? Kalau yang terakhir itu sekitar hampir 4 M. 4 M. 4 M. Utangnya. Jadi semakin menumpuk-menumpuk. Tapi lalu saya belajar terus belajar. Lalu saya ketemu pada saat itu pelajaran di Surah Al-Baqarah. Kalau tidak salah saya lupa ya ayatnya apa. Allah bilang apakah engkau mengaku beriman? Baru di dalam kurung itu hijrah. Kalau kamu sebelum kamu diuji. Dan Allah itu ingin tahu apakah kita sebagai pendusta kan. Nah di situ yang membuat saya yakin. Oh ternyata kalau kita hijrah itu ya memang harus diujui dulu. Cuma ya harus sabar kembali lagi. Saya lihat lagi di Quran Al-Baqarah itu. Bahwa Allah itu tidak akan menguji manusia itu sesuai kemampuannya ya. Dan sabar dan sholatnya. Nah itu yang saya coba. Sabar dan sholat. Dan terus saya belajar dan belajar. Tiba-tiba di saat saya sudah di titik nol dan sudah tidak bisa apa-apa lagi. Saya mendapatkan uang pensiun pada saat itu dari kantor. Uang itu ya lumayan juga besar juga tidak. Kecil juga tidak. Pokoknya cukup lah buat umrah. Jadi kalau dipakai buat bayar hutang yang jumlahnya miliaran rasanya tidak cukup. Dibuat usaha juga tidak tahu bisa usaha apa. Karena saya sudah waktu itu sudah blank. Suami saya juga begitu sama. Diam-diam saya daftarkan umrah. Itu terjadi pada tahun 2020. Bulan Februari. Nah suami saya marah-marah. Apa yang umrah? Aku ini belum siap apa segala macam gitu kan ya. Jadi kita, aku diam aja. Dia bilang nanti aja bulan Juni kah? Atau akhir tahun kah? Saya bilang enggak. Sudah aku daftar. Akhirnya berangkatlah kami di bulan Februari itu. Angkat umrah. Sepulang dari, waktu saya mau berangkat umrah itu. Status saya kan pada saat itu masih status karyawan. Saya bilang sama ini saya. Atasan saya. Saya mau ini, mau umrah. Saya ajukan surat cuti kan. Memang sebelumnya sudah ada tawaran. Saya diminta mundur. Kalau mau mundur nanti dikasih dua kali pesangon. Nah ya oke lah. Saya bilang saya tunggulah suratnya. Ternyata pada saat saya mengajukan. Apa namanya itu? Surat cuti. Jadi besoknya dibalas dengan surat PHK. Jadi saya disuruh tanda tangan. Saya bilang tunggu dulu, tunggu saya pulang. Saya belum bisa menjawab apakah saya menerima ini atau tidak. Karena saya merasa terjolimi. Ada hak-hak saya yang belum bisa terpenuhi. Tunggu saya pulang umrah. Saya kan tidak mungkin harus berdebat. Karena saya mau ingin berangkat kan besoknya. Betul. Berangkatlah saya kesana. Ketika kami berada di Mekah itu. Dengan uang yang seadanya. Suami saya itu gimana ya. Kita pakai pakaian juga. Aku lihat dia pakaiannya kotor. Enggak ganti-ganti. Aku bilang kenapa pakaiannya enggak ada. Melihat teman-teman berbelanja banyak kan. Kita enggak punya duit juga pada saat itu. Jadi. Eh coba aku ini ada punya kartu kredit. Karena saya pada saat itu kan masih belum paham ya. Jadi pakai kartu kredit. Eh coba ada kartu kredit. Kita belanja pakai kartu kredit. Tapi enggak pakai bunga. Saya bilang bisa. Itu ke 0% gitu loh. Semua toko-toko tidak ada yang bisa. Disuruh saya tarik di ATM aja uangnya. Saya bilang. Enggak, enggak mau saya. Kalau saya tarik uang nanti saya anu. Saya riba saya bilang. Sebab sepuluh tahun saya itu aja. Riba itu cuma narik uang nanti timbul bunga kan. Jadi saya mau belanja gitu. Di Madinah itu dari ujung Madinah. Sampai ke ujung Madinah. Dari pasar modern sampai pasar tradisional. Semua menolak tidak ada. Transaksi. Transaksi pakai kartu kredit. Enggak ada. Mastercard enggak bisa. Akhirnya kami pulang. Pulang setelah sholat subuh. Mau menjelang juur. Akhirnya aku bilang pulang aja sudah kita. Ya sudah enggak bisa. Pulanglah kami. Ya. Selesai sholat juhur. Tiba-tiba saya pulang. Ada yang memanggil. Siti Rahmah, Siti Rahmah. Kesini, kesini dia bilang gitu. Kesini kamu. Apa? Saya bilang. Bisa Mastercard. Bisa Mastercard. Dia bilang. Langsung saya berpalin. Mastercard. Iya. Saking saya tidak percaya dia. Saya lihat kan itu kartu saya itu. Ini, ini, ini Mastercard. Bisa. Mana mesinmu, mana mesinmu. Ini mesin saya. Oh langsung saya. Iya nanti saya balik ya. Saya balik ya. Dia bilang gitu kan. Balik lah. Saya cari suami saya. Ternyata. Suami saya tidak ada. Setelah sholat asar. Saya cari lagi. Ini bisa Mastercard. Lalu lah dia bisa beli baju. Walau hanya secukupnya ya waktu itu kan. Karena kita butuh itu aja. Dan ternyata yang menawarin itu. Tempatnya tidak jauh. Di bawah hotel saya. Iya. Iya. Sementara saya jalan sudah dari ujung ke ujung. Nah. Itu sudah, sudah. Oh. Begitukah. Namanya rejeki sekuat apapun. Saya cari. Kalau memang ada di depan mata. Itu sebenarnya. Nunggu waktu gitu lah. Nah. Kemudian ada juga yang tawarin. Oh beli ini. Beli oleh-oleh. Beli makan segala macam. Saya bilang. Saya tidak punya uang. Saya cuma punya kartu. Gak apa-apa kata yang toko sebelah. Saya punya ini. Ini aja punya saya ini. Jadi dibayarin sama toko sebelah itu. Nah. Setelah itu. Pas kita mau pulang. Sampai di bandara Madinah. Mau pulang. Tiba-tiba. Di bagian pemeriksaan. Tas suami saya ditahan. Karena ada sesuatu. Dianggap mencurigakan. Kan dibuka. Saat dibuka. Ada buku merah. Jatuh. Saya bertanya tuh. Ini buku siapa ya. Saya bilang gitu. Terus dia bilang. Gak tahu aku dikasih orang tadi. Pas mau pulang di meja makan. Katanya. Padahal kami itu duduk berempat. Ada Ustadz. Ada saya. Pak Dokter. Ada teman saya yang pengusaha tambang itu. Sama saya. Kami cuma bertiga yang dikasih. Yang Ustadz itu enggak. Dibilang. Dan itu buku merah apa? Buku merah. Jadi waktu saya baca itu. Sambing jongkok gitu. Saya baca. Apa ya itu. Pengusaha patah. Dengan cara berhutang. Oke. Saya langsung. Ini merinding. Saya langsung gitu. Merinding. Kok ini ya. Karena saya penasaran. Saya enggak peduli lagi suami saya. Duduk saya di kursi. Saya buka. Saya baca. Saya baca. Langsung kayak. Saya kayak. Gimana gitu ya. Oh ini kah sumber dari malapetaka saya selama ini. Jadi berawal ketika itu suami sempat ngobrol gitu ya. Iya. Makan dengan seseorang. Seseorang. Kemudian dihadiahkan buku merah. Dihadiahkan buku merah. Kemudian disimpan di koper. Iya. Kemudian dianggap mencurigakan gitu kan. Iya. Dibuka dibongkar. Dibongkar. Jatuh. Dan ibu ngeliat. Saya ngeliat. Mulai dari situ. Dari situ awalnya. Dan akhirnya ibu tertarik. Tertarik langsung saya liat. Buku merah. Kesalahan fatal. Pengusaha. Mengembangkan bisnis. Dengan utang. Nah. Setelah saya. Sebagian saya baca. Saya teringat. Ini saya. Apa namanya itu. Yang surat dari. Tempat saya bekerja. Saya telpon HRD nya. Jadi kebetulan namanya teman saya itu kan. Mas Sahab saya panggil. Mas Sahab. Suratmu aku terima. Tanpa banyak pikir lagi. Saya langsung. Suratmu saya terima. Karena saya sudah dapat balasannya. Buku merah itulah balasannya. Langsung dibaca buku merah. Langsung di. Terjawab dari. Surat. Dari kantor tadi. Terjawab dengan buku merah itu. Sampai akhirnya kemudian. Bergabung dengan MTR. Bagaimana ceritanya. Jadi buku merah itu saya baca. Setelah saya baca. Saya cari. Dan saya tidak tahu. Entah kenapa ya. Kok tidak ada nomor yang bisa saya tuju di sana. Dalam buku merah itu. Mungkin seaking semangatnya saya itu. Saya tidak menemukan apa-apa dari situ. Siapa alamatnya. Kemana. Lalu saya cari, 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 cari di Facebook. Dimana saya. Dulu kan saya tidak terlalu suka buka YouTube ya. Jadi saya mainnya cuma di Facebook saja. Saya cari Facebook. Lalu ketemu Facebook. Itu ada. Apa ya. Grup itu. Masyarakat tanpa riba. Nah saya ikuti. Terus di situ. Ikuti di situ. Lalu ada yang marah-marah. Oh kok mau ini bayar. Segala macam. Saya malah tanpa. Enggak paham. Apa kebicaraan orang ini kan. Setelah itu saya bertanya. Saya itu pengen gabung begini. Dimana ya. Ada di Samarinda. Kemudian ada ibu dari Riau. Jabri saya di Messenger gitu. Ibu. Ibu kalau mau ikut. Masuk aja. Dia dengan namanya Ibu Mutma Imah. Temuin. Setelah dikasih nomor itu. Saya telpon ibu itu. Langsung saya datangin. Datangin. Ketemu. Setelah ketemu beliau. Saya curhat semua apa permasalahan saya. Lalu saya diajak ke taklim. Itu pada setiap malam Selasa. Saya diajak. Taklim mereka. Awan saya takut. Saya kira MTR ini aliran sesat. Karena yang datang semua baju hitam. Baju hitam. Terus kayak pandangannya itu. Apalagi kalau bapak-bapak gitu ya. Kalau pandang perempuan itu. Gimana gitu ya. Tidak seperti saya kan. Lama di media ya. Apalagi saya. Bagian marketing itu. Saya kan kalau ketemu baik laki perempuan itu. Kita lentur gitu ya. Ini enggak kayak. Gimana gitu dia kayak. Jaga jarak banget. Nah kebetulan juga ada perempuannya bercadar juga. Jadi saya itu takut ini aliran sesat atau apa. Gitu kan. Tapi saya tunggu aja. Nggak lama datang. Ibu-ibu yang berpakaian biasa. Saya tungguin penasaran. Minggu depannya ikut lagi. Setelah itu mereka ada testimoni. Segala macam. Acara sharing session. Sharing session. Nah lalu makanan itu butuh-butuh berlimpah di situ. Makan apa aja ada. Dan pulang pun masih dibekali lagi makanan itu. Saya baru pisik sama teman. Ini makanan datang dari mana. Siapa yang biayain. Gak ada dia bilang. Kita semua ini ya ini. Semua hati kerelan aja bawa. Terus duitnya dari mana. Ya pokoknya di sini orang semua ilas bawa gitu. Nah lalu saya dengerin teman-teman yang dunas hutang sekian M. Lunas sekian M. Lalu saya dengerin. Saya langsung action. Saya tanya sama teman. Saya punya hutang. Jadi saya punya hutang ini. Tapi saya masih bisa bayar. Ada yang memang masih bisa bayar. Kalau yang besar kan saya nggak bisa bayar lagi. Tapi yang kecil-kecil saya masih bisa bayar. Saya bilang saya masih bisa bayar. Ini jangan stop. Semua stop. Tinggalkan riba. Tapi karena saya ini lama di media. Dan itu bermain di logika. Sebagian saya pakai. Saya stop ribanya. Yang sebagian saya tetap lanjutkan. Masih jalan. Masih jalan. Jadi masih setengah jalan saya setengah hati. Ternyata. Hanya. Satu bulan. Saya sudah dapat surat dari bank. Sudah dapat teguhan. Empat bulan saya sudah bisa melunasi hutang-hutang saya. Oke. Waktu itu. Setelah ikut sharing session. Kemudian. Apa lagi setelah itu? Setelah ikut sharing session. Saya langsung action. Saya langsung meninggalkan riba. Pelan-pelan. Saya tinggalkan itu semua. Ilmu dari sharing session tersebut. Dari sharing session saja. Oke. Dan saya sering bertanya. Ikut-ikut terus ikut. Lalu saya ini. Apa namanya. Ada sebagian yang saya bilang tadi. Lunas. Karena memang saya tinggalkan. Ada yang tidak saya tinggalkan. Hanya yang saya tinggalkan yang berhasil. Lunas tanpa bunga. Denda segala macam gitu. Yang tidak ditinggalkan ya tetap. Nah. Disitu tadi. Disitulah saya mulai. Belum tuntas ya. Belum tuntas. Jadi keimanannya masih setengah-setengah. Nah. Ketika saya ikut TBE. Kemudian teman saya itu ajak. Bulan. Juni. Awal Juni. Tanggal 1. Sampai tanggal 2 Juni. Di Balikpapan. Ya. TBE pertama kali kayaknya ya. Perdana di sana. Saya ikut. Nah. Setelah saya ikut itu. Menangis saya. Menangis itu kenapa ketika dibuka. Ayat Al-Quran. Surah An-Nisa. Ayat 150. Itu. Apakah engkau mengaku beriman. Engkau ambil sebagian. Engkau tolaklah sebagian. Dan itulah orang kapir yang sebenarnya. Oh. Jadi yang orang kapir itu adalah saya. Gitu lah. Oh. Pantes masalah. Tidak ada henti. Akhirnya. Setelah pulang TBE. Eh. Saya pelan-pelan. Saya pelan-pelan. Dan di TBE itu terjawab gitu ya Bu. Terjawab semua apa yang. Selama ini yang ibu rasakan. Ya. Tertekan. Tertekan. Semua itu. Semuanya. Ternyata sumbernya. Sumbernya dari kita. Tadi kan saya menyalahkan. Kok saya diperlakukan seperti ini dari keluarga. Kok saya diperlakukan seperti ini dari tempat bekerja. Kok saya diperlakukan seperti ini dari usaha saya. Kenapa. Saya seakan-akan awalnya menyalahkan orang gitu loh. Saya itu tidak pantas diperlakukan seperti ini. Saya kan sudah baik. Sudah memperlakukan mereka baik. Ternyata. Bukan. Saya yang salah. Saya yang memeranginya Allah. Saya yang memeranginya Rasulullah. Jadi kalaupun saya diperlakukan manusia seperti itu adalah sangat wajar. Masih bersyukur saya masih hidup. Kalau seandainya saya mati saya nggak tahu kapirnya bagaimana. Itu yang saya. Saya sempat menangis saya ikut di TBE itu. Nah. Kemudian setelah ikut TBE itu. Apa yang ibu rasakan. Dan apa. Setelah itu apa. Action ibu gitu. Ketenangan hati. Oh. Ketenangan hati. Betul-betul ketenangan. Jadi saya tenang. Saya. Walaupun hidup saya. Saya. Balik ibarat. Iklan terpertamina itu. Kembali. Dimulai dari nol. Saya. Dimulai dari nol. Tapi saya tenang. Ketenangan itu yang tidak pernah saya rasakan. Baru itu saya rasakan. Makanya saya bilang. Kenapa saya baru mengenal sekarang. Tidak dari dulu. Iya. Yang saya pikir cuma harta aja. Betul. Ternyata disitu ada ketenangan yang sungguh sangat luar biasa. Jadi dalam berumah tangga pun. Saya sudah mulai merubah kebiasaan yang seduluh. Saya cuma sibuk. Bekerja. Tidak tahu anak. Tidak tahu suami. Dan sekarang saya sudah mulai bisa. Memperbaiki ketinggalan-ketinggalan saya selama ini. Dan akhirnya setelah ikut TBE. Lalu apa yang terjadi ibu. Nah setelah ikut TBE itu. Kami mulai memulai usaha ya. Kami buka usaha kepingan tanah. Kembali. Jadi kita memulai dari nol. Dan kalau dulu kita modal itu kita ngutang di bank. Itu enggak. Itu unlogicnya. Unlogicnya itu begini. Justru pemilik-pemilik lahan itu datang. Menawarkan diri. Terserah mau bayar berapa. Mau cicil berapa. Yang penting kau jual aja tanah itu. Kapling-kaplingkan aja. Jadi hanya modal 1 juta. Saya berani memulai sama suami. Kita mulai, 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 mulai. Alhamdulillah target dia yang cuma 1 tahun harus selesai 6 bulan. Kami sudah bisa membayar hutang pemilik lahan. Dan kami pun menjual itu cepat. Yang terakhir ini kita baru buka. Itu agak di kota kita buka. 60 kapling kita buka. Tinggal tersisa cuma 1 kapling. Dalam jangka waktu 4 bulan. Jadi selama pandemi dari sepulang saya umrah sampai sekarang. Kami tidak pernah terimbas soal usaha. Berkelimpahan ya. Justru berkelimpahan. Berkelimpahan di situ. Jadi ekspedisi pun juga begitu. Naik 100%. Artinya TBE ini bisa menjadi titik balik hidup ini dulu ya. Titik balik. Padahal... Yang tadinya penuh ketakutan. Penuh ketakutan. Allah itu ada kok dikembalikan gitu ya. Tapi kita tidak juga sih minta kembali gitu ya. Enggak juga sih. Yang kita harapkan itu kan adalah kedamaian. Dan surganya Allah gitu lah. Jadi nah disitu. Tapi karena masih dalam tahap TBE. Masih tahap penerangan hati. Ya namanya kita manusia. Tadi kan diberikan rejeki. Ya Alhamdulillah aku bilang sampai pandemi ini kita aman-aman saja gitu lah. Nah itu muncul lagi. Ada perasaan. Eh aku pengen beli ini. Aku pengen beli ini. Sampai saya bercita-cita. Eh aku pengen beli mobil. Sesuai cita-cita saya. Mobilnya agak bagus dikit lah. Gitu kan. Saya menabung lagi kan. Saya sekarang mau beli cash. Nggak mau lagi kredit. Saya beli cash. Menabung. Namun. Keinginan itu kembali berubah. Setelah saya ikut PBTR. Saya mundur teratur. Nggak jadi. Mau bikin. Mau beli yang ini mewah. Mau beli ini dari situ. Enggak. Kenapa Bu? Di PBTR emang ibu diajarkan apa? Diajarkan. Ternyata saya. Saya terpukul dengan kalimatnya. Ustaz. Dimulailah dengan kesederhanaan. Janganlah kita bermewah-mewah dengan manusia. Bermewah-mewah itu sama Allah. Kita angkat kepala kita ke atas. Oke. Jadi kita itu. Mewahnya kita itu ke atas. Tebuslah surga itu dengan. Surga itu kan harganya mahal. Selama ini kan cuma dibayar dengan receh. Kita nyumbang war receh. Seribu, dua ribu, sepuluh ribu, lima ribu. Ternyata. Surga itu mahal. Tidak seperti itu. Selama ini. Hampir saja saya akan masuk lagi ke lubang yang sama. Selama ini salah prioritas. Salah prioritas. Jadi sekarang ini saya sudah belajar lah untuk ini kan. Untuk belajar untuk sederhana. Jadi pakaian yang tadi menumpuk sudah keluar semua. Saya bilang cuci gudang yang tidak layak dipakai. Udah kita keluarkan saja bareng-bareng yang dipakai. Karena itu akan bersaksi nanti di akhir kan. Nanti lama saya masuk. Gaknya karena pertanyaan terlalu banyak. Iya Bu. Nah terkait analogik yang ibu rasakan tadi. Dari TBE ke PBTR ini kan ibu berapa bulan nih? PBTR bulan... Agustus. Bukan. PBTR bulan Agustus. TBE itu bulan Juni. Juni. Namanya itu konsumen-konsumen kita yang dulunya tidak percaya. Tiba-tiba mulai percaya sama kita. Nah terus anak-anak juga sudah mulai sekarang agak dekat. Yang tadi jauh sudah dekat. Suami juga dulu. Yang kita kan jauh gitu loh. Saya dan suami itu jauh. Sekarang udah mulai agak ini. Dari sisi penyelesaian utangnya berkurang juga. Iya. Saya kan sudah lunas utang. Sebelum ikut PBTR saya sudah lunas utang. Karena saya sudah eksten duluan. Saya itu kenapa jadi eksten duluan? Saya itu tidak sabar pengen cepat. Pengen cepat menyelesaikan. Nah ternyata setelah ikut PBTR saya baru tahu. Tidak begitu aja caranya melunasi utang. Ada lagi yang lebih bagus lagi gitu loh. Tidak. Kalau yang sebelum ikut MTTR saya bayar utang utunya. Bunganya itu. Bunga emak. Anak. Cucu sampai cicitnya saya bayar. Setelah ikut TBE saya hanya bayar pokok saja. Setelah ikut PBTR saya menyesal. Kenapa baru sekarang saya ikut. Sementara saya sudah terlanjur membayar yang tadi semua. Tapi ya sudah lah itu sudah lewat ya mau diapain. Tapi tetap saya semangat untuk menuntut ilmunya itu. Selain untuk saya. Saya tetap berniat ilmu itu akan saya bagikan ke teman-teman yang ada di luar. Betul. Yang tidak bisa ikut. Sekolah ini saya menyebutnya sekolah. Sekolah ya. Ini kan sekolah S1, S2, S3 ini. Jadi gemblengannya sangat luar biasa. Nah itu saya akan teman-teman sekitar. Setelah lunas utang ini perasaan ibu lebih ini ya bu ya. Lebih lega. Dan bisa lebih fokus ke bisnis, ibadah dan dakwah dan sebagainya. Oh iya terakhir ada masih waktu itu. Saya bilang saya lunas ada sepede motor anak saya Gija. Nah waktu itu ditarik sama leasing. Ditarik sama leasing. Dia gelabakan. Saya kira kan udah lunas sama bapaknya. Terus dia bilang ditarik sama leasing. Terus di tengah jalan ditarik. Jadi saya bilang itu motor mau diapain. Mau diambil, mau dimiliki atau enggak. Kalau mau dimiliki saya sudah punya ilmunya. Sini aku yang ngurus. Tapi kalau tidak mau dimiliki. Kita lepas aja. Suami saya bilang. Kau bilang kan kita enggak boleh riba. Ya udah lepas aja. Nah kita lepas lah sepeda motor itu. Jadi kita sudah pejamatannya enggak ini. Sudah selesai ya. Sudah selesai biarkan aja. Lalu dia sendiri ditanya bagaimana. Ya enggak apa-apa. Akhirnya dia naik gojek. Setiap hari gitu. Biarkanlah dia merasakan kata bapaknya bagaimana dia merasakan seperti apa yang kita rasakan. Dan ambilnya ternyata. Karena perasaan positif ini ikut nular ke anak dan keluarga ya. Alhamdulillah. Di sini kan ada Mas Gija nih ya. Mas Gija gimana nih perasaannya. Ibu gimana perbedaannya sebelum ketika bergabung dengan MTR dan setelah bergabung di MTR gitu. Kalau dulu itu kayak enggak pernah merasa dekat. Jauh. Jadi buatnya kalau misalnya ada masalah atau apapun itu. Mau cerita ke ibu itu kayak malas gitu. Karena ibu itu kadang kerja seharian. Pulang-pulang itu marah-marah aja. Saya tuh jadi malas kadang. Gak betul di rumah sering keluar. Pokoknya bodo amat gitu. Pulang dimarahin segala macam. Udah lah gitu. Pokoknya tapi semenjak mungkin semenjak ikut ini ya agak sedikit perubahan. Membangun masak segala macam. Habis itu anak-anak ini mulai diajak ngobrol. Itu ya sedikit demi sedikit. Jadi saya bisa terbuka gitu. Jadi kalau misalnya ada masalah atau apapun itu. Kadang bisa cerita di rumah gitu. Jadi lebih dekat ya Bu? Ya Alhamdulillah. Yang saya dulu dapurnya itu di luar di warung ya. Dapur saya itu di warung. Saya enggak punya dapur di rumah. Jadi sekarang pelan-pelan lah kita bisa belajar masak. Setiapkan di rumah. Kembali ke awal lagi gitu lah. Ke masa lalu, dulu gitu. Nah ibu kan sekarang udah lumayan banyak nih. Mengikuti program-program dari MTR ya. Kembali dari sharing session, TBE, PBTR dan terakhir apa Bu? TTFM. Ini baru TTFM. Nah gimana Bu rasanya Bu? Apa aja yang udah ibu pelajari gitu. Setelah ikut-ikut program ini, kok mau gitu Bu? Ya saya kayak kecanduan gitu ya. Kau kecanduan? Kayak kecanduan. Saya enggak tahu. Padahal biayanya mahal ya. Sampai teman saya itu ngitroh. Belum hari ya berangkat. Total kakulatus, kakulatus, kakulatus gitu. Gede-gede itu. Belum lagi PCR. Belum lagi pesawat ya. Tambah lagi hotel. Tambah ini kok. Maunya di masa-masa begini loh. Kalau orang awam ya. Yang tidak paham dia akan bilang. Kok bodoh betul ya? Mau keluar uang. Uang juta. Bahkan hampir ratusan juta ya kita ya. Hanya untuk. Ini apa sih yang dicari gitu loh. Karena belum kena rohnya gitu ya. Belum kena. Karena saya sudah dapet disitu. Karena saya dapet jadi kayak orang kecanduan. Padahal ternyata gimana Bu? Ternyata sungguhlah sangat luar biasa. Makanya saya ajak anak saya ikut PT FM ini biar dia tahu kan. Biar dia tahu seperti apa sih. Apakah betul ini aliran seset yang seperti saya. Ada anak saya yang paling kecil itu dia bilang. Jangan-jangan itu mah ada hipnotisnya ya. Hipnotis. Hipnotisnya katanya begitu. Dan ada kecurigaan juga. Jangan-jangan ini yang di Youtube-Youtube itu settingan-settingan gitu ya. Disetting gitu. Makanya saya kan nggak mungkin menjawab mereka kan. Karena mereka terlalu pintar banget juga. Makanya saya ajak aja. Dan dia bercerita sama adiknya. Apakah ini settingan gitu ya. Makanya saya ajak. Jadi waktu saya ikut PT FM kemarin. Saya kayak bangun dari tidur gitu. Usaha kami yang selama ini jalan di tempat. Jalan di tempat karena saya. Suami saya hanya sendiri. Dan saya sibuk dengan pekerjaan saya juga. Saya tinggalkan kan. Tadi usaha kita bersama. Tapi saya karena karir saya itu. Lumayan agak melejit di media ini tadi. Di media. Jadi saya. Apa namanya itu. Gimana ya. Usaha itu jadinya nggak terus gitu. Nah. Karena usaha nggak terus. Setelah ikut PT FM. PT FM ini saya jadi. Jadi apa ya. Kayak terbetul gitu. Makanya saya pengen rasanya tidak sabar. Pengen cepat pulang. Pengen cepat pulang. Ini tidak berberakhir. Apa yang sudah ada. Uang ada. Omset sudah meselai bagus. Tapi. Ya uangnya itu tadi entah mana. Karena sistemnya nggak jalan. Sistemnya kita nggak jalan. Jadi di sini kan diajarkan. Bagaimana kita memperlakukan karyawan. bagaimana kita memperlakukan klien kita, bagaimana kita memperlakukan duit kita, usaha kita, kondisi kantor kita. Di situ detil diajarkan. Dan itu belum pernah saya dapatkan, di seminar mana pun saya tidak pernah. Semenjak Ibu bergabung dengan MTR, ini secara hasilnya kan Ibu sudah merasakan manfaatnya. Ada nggak nih, bagi teman-teman pengusaha di luar sana Bu, yang sekarang sedang bergulat dengan masalah yang sama dengan Ibu, ada saran nggak untuk mereka Bu, gimana? Kira-kira penting nggak sih Bu, perlu nggak sih mereka ini ikut belajar bersama MTR? Sama perlu sekali, sangat perlu sekali. Jadi kebetulan saya dulu kerja juga berkawan dengan para pengusaha, dan saya berusaha pun juga berkawan dengan para pengusaha, rasanya hampir 100% semua penghutang. Tidak ada pengusaha, tidak ada yang penghutang. Dan itu pun bangga, bangga dengan hutang, semakin besar hutangnya semakin bangga. Nah mungkin ini merupakan tantangan besar saya ya. Tidak semudah yang membalik lapak tangan mengatakan mereka, oh ini riba, ini haram, mindset orang kan beda-beda ya tangkapannya. Nah ini PR saya, bagaimana bisa masuk ke mereka untuk menyampaikan apa yang mereka lakukan itu ternyata salah. Nah kalaupun mereka bilang, oh aku kan bisa begini karena hutang. Itu hanya belum waktu. Seperti saya alami, hanya belum waktu. Artinya butuh proses ya? Butuh proses. Oke. Jadi di situ aja. Baik. Nah ini yang terakhir nih Bu. Nah kemudian, apa yang ingin Ibu dan Mas Gijam mungkin sampaikan ya kepada teman-teman para pengusaha di luar sana, ada pesan khusus gitu ya. Ibu kan udah merasakan nih bagaimana nih sampai akhirnya lunas hutang selesai kurang lebih 4 miliar ya. 4 miliar. Apa yang mau disampaikan kepada teman-teman yang di sana masih bergelut, berjuang melunasi hutang mereka? Oke Gija mau tambahkan? Silahkan Gija Mas Gija. Mungkin kalau saya mungkin sebagai bisa dibilang milenial ya. Mungkin buat teman-teman juga yang milenial, itu kan teman-teman juga banyak yang ngeluti bisnis. Itu. Dan kami memang rata-rata berpikir gitu, kalau memang mau bangun bisnis itu pasti kita ngutang dulu gitu. Itu kayak bisa dibilang tuh berjuang, salah satu kata berjuang gitu. Nah mungkin buat teman-teman ada cara lain gitu. Kita nggak bisa kayak kita ngutang sana sini segala macam. Soalnya teman-teman saya itu mereka ngutang, segala macam. Tapi bisnis mereka nggak jalan. Sementara hutangnya sudah pasti harus dilayar. Karena sudah ada mancet gitu kan. Kalau tidak berhutang kita nggak bisa punya moda. Kalau tidak berhutang kita tidak punya harta. Kalau tidak berhutang kita tidak semangat kerja. Nah budaya seperti itu yang harus dihilangkan. Bisa jadi itu dimulai dari para milenial ya. Dari para milenial. Baik Bu Maria. Masya Allah. Luar biasa ini sharing dan diskusi kita pada kali ini ya. Alhamdulillah terima kasih Bu Maria. Insya Allah ini sangat menginspirasi ya. Sangat bermanfaat dan saya merasa sangat senang sekali. Alhamdulillah teman-teman dan sahabat MMC, MTR Milyarder Club dimanapun berada. Mudah-mudahan sharing bersama Bu Maria dan putranya Mas Gija ini memberikan inspirasi ya. memberikan pelajaran kepada teman-teman dan para sahabat MMC dimanapun berada. Sangat luar biasa. Bu Maria saya mengucapkan terima kasih banyak. Seolah-olah mudah-mudahan ini menjadi kebarokahan ya. Saya doakan usahanya bisnis semakin melejit dan berkelimpah keberkahan ya. Melejit dan meroket. Amin ya Allah. Amin. Baik kita tutup dengan Alhamdulillah. Alhamdulillah. Amin. Istiqbar tiga kali. Astagfirullahaladzim. 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 Dan doa penutup kamaratu majelis. Subhanallah. Alhamdulillah. 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 Baik terima kasih sekali lagi Bu Maria. Saya Suarna dari MMC, MTR Milyarder Club. Mohon undur diri. Semoga ucapkan terima kasih. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.